Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel Ayu Belajar IPA bersama Ibu Rosa Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai lingkungan dan ekosistem serta keterkaitan antara keduanya Langsung saja, ayo kita belajar IPA bersama Lingkungan Istilah lingkungan berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical, chemical, and biotic condition surrounding an organism Berdasarkan istilah tersebut, lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu Lingkungan untuk setiap makhluk hidup berbeda-beda Ikan dapat hidup di air Cacing hidup di tanah yang lembab dan banyak humusnya Serta padi hidup di sawah yang berair Makhluk hidup yang berada di lingkungannya dapat hidup dan melakukan kehidupannya Oleh sebab itu, lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup Pada lingkungan, terdapat kondisi atau persyaratan bagi suatu makhluk hidup untuk hidup Misalnya, lingkungan kecebong terdiri atas air Suhu air akan mempengaruhi pertumbuhan dan aktivitas kecebong Lingkungan air menyediakan tumbuhan dan hewan sebagai sumber makanan bagi kecebong Air mengandung oksigen terlarut yang diperlukan kecebong untuk bernapas melalui insang Dengan demikian, air, oksigen, dan makanan merupakan bagian dari lingkungan kecebong Nah, tempat yang sesuai bagi makhluk hidup untuk melakukan segala kegiatan hidupnya disebut dengan habitat Suatu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam Seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah Maupun di dalam lautan Dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia Seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut dinamakan lingkungan hidup Lingkungan hidup terdiri atas dua bagian Yakni lingkungan abiotik dan lingkungan biotik Lingkungan abiotik adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa Seperti tanah, udara, air, iklim, kelembapan, cahaya, dan bunyi Sedangkan lingkungan hidup biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa Seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme seperti virus dan bakteri Hubungan kehidupan dari lingkungan hidup tergambar di dalam ekosistem 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 adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik Antara makhluk hidup dengan lingkungannya Ekosistem dapat dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh Antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi Ekosistem merupakan suatu interaksi yang kompleks dan memiliki penyusun yang beragam Di bumi ada bermacam-macam ekosistem Di antaranya yaitu ekosistem kebun, gurun, sawah, hutan, air tawar, dan air laut Satuan-satuan ekosistem Dalam suatu ekosistem terdapat satuan-satuan makhluk hidup Antara lain individu, populasi, dan komunitas Individu Individu menunjuk pada makhluk hidup tunggal Makhluk hidup tersebut dapat melakukan aktivitas hidupnya sendiri atau berdiri sendiri Misalnya, seorang manusia, seekor zebra, atau sebatang pohon Jadi, individu adalah satuan makhluk hidup tunggal Populasi Individu dapat melakukan kegiatan hidupnya sendiri, misalnya makan Namun demikian, individu juga mampu melakukannya bersama-sama dengan individu lain atau berkelompok mencari makan bersama Bahkan membagi makannya dengan yang lain Setiap individu yang hidup dalam kelompok sejenisnya disebut dengan populasi Misalnya, populasi zebra Komunitas Kelompok individu atau populasi yang saling berinteraksi dalam suatu area atau daerah tertentu disebut komunitas Interaksi dapat terjadi antar populasi sesama jenis Misalnya, antara kelompok zebra dengan kelompok zebra Selain itu, interaksi juga dapat terjadi antara kelompok yang berbeda jenis Misalnya, kelompok zebra dengan kelompok kuda Jadi, komunitas dibentuk oleh semua tumbuhan, hewan, atau manusia yang hidup dalam suatu habitat atau tempat hidup Komunitas makhluk hidup dalam suatu habitat Ditambah bagian tak hidup dari lingkungan seperti air, udara, tanah, cahaya, dan suhu Akan membentuk suatu ekosistem Sebuah danau adalah ekosistem yang terdiri atas komunitas hewan dan tumbuhan yang hidup di permukaan atau di dalam air Mineral, oksigen terlarut, tanah, dan sinar matahari Untuk lebih jelasnya, perhatikan bagan pembentukan ekosistem berikut ini Komponen-komponen ekosistem Coba perhatikan gambar berikut ini Gambar ini menunjukkan salah satu contoh ekosistem kebun Dalam ekosistem tersebut, dapatkah kamu menyebutkan makhluk hidup dan benda tak hidup yang ada di dalamnya? Pohon pisang, rumput, ulat, bahkan jasa trenik yang tidak tampak oleh mata telanjang merupakan makhluk hidup Makhluk hidup inilah yang disebut dengan komponen biotik Bio artinya hidup Sementara, tanah, udara, air, cahaya matahari termasuk komponen abiotik A artinya tidak, bio artinya hidup Jadi, komponen-komponen pembentuk ekosistem meliputi komponen hidup atau biotik dan komponen tak hidup atau abiotik Kedua komponen tersebut berada pada suatu tempat dan berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur Agar lebih jelas, kita ambil contoh lain ya Misalnya, pada suatu ekosistem akuarium Ekosistem ini terdiri atas ikan, tumbuhan air, pelangton yang terapung di air sebagai komponen biotik Ada pun yang termasuk komponen abiotik adalah air, pasir, batu, mineral, dan oksigen yang terlarut dalam air Komponen biotik ekosistem dapat berperan sebagai produsen, konsumen, pengurai, dan detritivor Yang dikenal juga dengan pembusuk atau pelapuk Produsen Produsen merupakan makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri Antara lain, tumbuhan hijau dan beberapa mikroorganisme atau jasa trenik Misalnya, alga bersel 1 Produsen mampu membuat sendiri makanannya dengan bantuan energi matahari disebut dengan fotosintesis Atau dengan bantuan senyawa kimia disebut dengan kemosintesis Semua makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri dinamakan organisme autotroph Konsumen Konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak mampu membuat makanannya sendiri Atau dikenal juga dengan organisme heterotroph Makhluk hidup ini memanfaatkan sebagian atau seluruh bagian makhluk hidup lain sebagai bahan makanannya Ada konsumen pemakan tumbuhan disebut herbivora, contohnya sapi Pemakan hewan disebut karnivora, contohnya kucing Pemakan tumbuhan dan hewan disebut omnivora, contohnya tikus Pengurai Pengurai merupakan makhluk hidup yang mampu menguraikan bahan-bahan organik Dari kotoran atau sisa makhluk hidup yang mati menjadi bahan-bahan anorganik Pengurai biasanya berupa bakteri dan jamur Detritivor atau pelapuk Detritivor ini merupakan makhluk hidup yang melapukkan partikel hewan atau tumbuhan Misalnya cacing, teripang, dan siput Interaksi antara komponen-komponen ekosistem Baik antara komponen biotik dengan abiotik Maupun antara komponen biotik dengan biotik Akan kita pelajari di video pembelajaran berikutnya Sekian dulu video pembelajaran kita kali ini Selamat beraktifitas ya Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M 1. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 2. Menggunakan masker 3. Menjaga jarak 4. Menghindari kerumunan 5. Membatasi mobilisasi dan interaksi Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh